Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih membahas tentang brosur sekolah Temanya kali ini yang kedua adalah menggunakan brosur tentang sekolah dasar Teman-teman tampilannya seperti ini Nanti kita akan berikan untuk link mendapatkannya Dan kita langsung ada pada pembahasannya Oke disini teman-teman Jadi kita sudah siapkan Di dalam menu powerpoint ini ada 2 slide Ini adalah untuk bagian belakang dan ini adalah untuk bagian depannya Di dalam desain ini kita disiapkan untuk beberapa informasi Di bagian depan ada informasi tentang kami Ada juga syarat pendaftaran seputar nama sekolahnya Ini harusnya SD Indonesia Ini ada SD pick tip saja teman-teman Barangkali jika ada yang sama ada unsur ketidak sengajaan Di bawahnya ada informasi Jadi ini cara mengubahnya teman-teman Sama saja seperti teman-teman mengubah teks biasa yang ada di dalam powerpoint itu sendiri Menu-menu disini masih bisa digunakan Dan ini untuk informasinya teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan Ada kontak person Ada link barcode ya teman-teman Nanti tinggal dimasukkan aja Nanti kita akan contohkan cara menggunakannya Di bagian belakang juga sama Disini ada informasi prestasi sekolah Dokumentasi dan sekolah Dokumentasi dan sarana ya maksud saya Disini juga bisa ditambahkan teman-teman dokumentasi dan kegiatan sekolah Nah cara mengubah tulisannya itu sama saja Jadi tinggal kita dipilih aja Disorot dipilih warnanya misalkan warna putih Yang ini juga tinggal di drag aja Ya seperti itu Supaya gambarnya Atau informasinya lebih dapat Teman-teman Kalau mau diperkecil Tinggal digunakan Bisa menggunakan kontrol kurung kurawal kanan Atau kontrol kurung kurawal kiri Atau bisa menggunakan menu-menu yang sudah ada di dalam Microsoft PowerPoint ini teman-teman Ada beberapa yang tidak bisa diubah Yaitu adalah menu brosur ini tidak bisa diubah ya teman-teman Karena ada kesulitan untuk membuat offset seperti ini Jadi kita digunakannya untuk langsung saja Dalam bentuk faktor Tetapi umum ya Brosur sekolah Maksudnya nanti ada digunakan brosur sekolah dasar Nah ada gambar yang ingin dimasukkan di dalam PowerPoint ini Caranya mudah saja teman-teman Jadi kita tinggal dimasukkan aja Insert Lalu ada rectangle Tinggal kita gambarkan disini teman-teman Pastikan si bentuk kotak ini ada di antara Di atas warna merah dan di bawah warna putih Caranya teman-teman Kita tinggal masuk aja Send to back ada backward Nah kalau hilang seperti ini teman-teman Maka ini harus dibuka dulu untuk grupnya Jadi di klik kanan Grup lalu ada ungroup teman-teman Nah ini otomatis semuanya menjadi terpisah satu per satu Berarti sekarang kita bisa melakukan hal yang tadi Yaitu klik kanan Lalu ada send to back ada backward Lanjut Send to back ada backward lagi teman-teman Oke Lanjut Sampai si objeknya itu ada di bagian belakang teman-teman Saya percepat Atau teman-teman bisa menggunakan pen ya Disini ada arranger Nah disini ada beberapa opsinya Kita bisa menggunakan selection pen Nah ini adalah pennya teman-teman Jadi tinggal kita turunkan aja ke bawah terus Oke kita coba di bagian yang ini Nah ini sudah kelihatan Terus turunkan lagi Kita simpan disini Oke Masih belum turunkan lagi Coba disini Nah ini sudah ya teman-teman sudah ada di bawah Lalu tinggal kita masuk aja Ada menu format ada save field Ada juga picture Nah dipilih silahkan Modelnya tentu ini yang digunakan adalah Gambar PNG teman-teman Kita pilih aja di bagian yang kedua Disini saya contohkan gambarnya siluet aja Nah ini kan gambarnya distorsi Jadi kita betulkan di menu format Lalu ada crop Lalu ada crop disini teman-teman Tinggal di perbesar aja Oke Disesuaikan gambarnya Jangan sampai terlihat distorsi Dan yang pasti Objeknya itu harus menuju langsung ke bawah teman-teman Nah ini untuk gambarnya nanti teman-teman bisa menggunakan Model anak-anak sekolah aja Nah kalau sudah tinggal kita klik sembarang Dan ini sudah otomatis masuk di belakang Untuk outline-nya biar bersih Yang ini kita tinggal klik aja Lalu ada format Save outline dan juga ada no outline Seperti itu teman-teman Oke itu ya Untuk cara menggunakan gambar PNG Sekarang kita gunakan gambar JPG teman-teman Jadi caranya Sama seperti yang tadi Boleh kita mengklik dua kali seperti ini Lalu kita pilih save field Lalu kita pilih picture Dan kita pilih walk of line Lalu kita geser ke bawah Dipilih aja misalkan ini kegiatan tentang pembelajaran Kita pilih insert Dan disesuaikan lagi Ada format Lalu ada crop Lalu ada crop lagi teman-teman Ini disesuaikan Ingat seperti pesan saya Gambarnya jangan sampai distorsi teman-teman Dikira-kira aja Oke selalu sudah klik sembarang Begitupun untuk prem-prem yang lain ya Jadi ini tidak usah di ungroup Jadi tinggal di klik aja dua kali Seperti itu Kecuali teman-teman ingin memindahkan Seperti yang tadi Bisa menggunakan menu selection pen Agar gambarnya lebih mudah Atau teman-teman bisa menggunakan Seperti yang tadi ya Yaitu menu Di bagian format Ada bring Ada backward Kalau bring forward Itu ke depan Send backward Itu ke belakang Oke Mungkin itu saja Teman-teman Penggunaannya Silahkan explore juga Untuk hal yang lain Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Terima kasih Selamat belajar Indonesia Channel Selamat menikmati